Halo guys kembali lagi dari Totenetek growing kita akan belajar atau desain meter untuk latihan bagian pemula disini saya sudah ada gambar contohnya tiga dimensi seperti ini kita akan buat gambar seperti ini guys ya kita langsung aja pilih Neo kita langsung ke metrik yang ini ya tempel metrik yang set metrik etik MMS tinggal kita oke aja tinggal tunggu ada lemot Oke tinggal kita pilih dulu tampilannya tampilannya kita ngambil dulu yang ini aja terus kita akan bikin aja segi 4 tinggal kita lihat ukurannya di sini ada 4 sama 88 ya guys ini 88 terus disini 64 eh berapa ya di sini disininya 88 kok gede amat 80 400 988 Oke baru udah ya guys ya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish baru tinggal kita taikin ke atas kita disini berapa nih disini ketinggian itu sekitar 75 oke kita lihat dulu gambarnya lagi nah disini kita akan buat apa dulu nih eh disini ini panjangnya ke sini ya guys ya yang mana dulu nih yang ini dulu deh biar nggak bering yang ini dulu kita klik terus kita ngambil yang bagian atas ininya segi 4nya tinggal ngambil seperti ini terus kita lihat gambarnya dari sini itu sekitar berapa nih 28 eh 20 ya ininya 20 terus panjangnya berapa sekitar 38 lagi oke oke baru kita finish dulu tinggal kita ubah tinggal disininya ganti terus berapa kedalamannya 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 disini disebutnya itu berapa ya eh 15 ya 15 ini beda ya 15 15 oke terus apalagi kalau udah udah internal karena agarnya sudah buat, kalian bisa melihat sudah number 10 kali jadi perapa yang London Tinggal kita untuk ukur, ukurnya dari itu sekitar sehingga benar-benar 10 soalnya untuk kali ini oke udahumsaha 20 SUBSCRIBE aku kalian lanjutin mini ridershan 35 eh terus panjangnya Oh 15 ini 15 ya sama 15 1520 ya terus ke panjangnya berapa disini panjangnya sekitar kita totalnya aja lima tiga dua puluh jadi tujuh puluh tiga ya 70 73 Oke baru tinggal kita bikin lagi ini kita ukur aja disininya berapa 20 terus kalau udah sepertinya udah ya tinggal kita terima aja nah tinggal kita finish baru tinggal kita turun ke bawah yang ini 15 juga Oke baru tinggal kita gunakan robot lagi ke sini terus yang ini yang mana nih yang ini ya guys ya yang itu yang ini itu di samping eh di bawahnya tinggal kita ini aja seperti ini terus kita lihat disininya berapa 16 eh sorry target ya guys 16 nah terus tingginya berapa tingginya 38 38 baru tinggal kita oke lagi finish kita bikin lagi kita tarik bawah disini 25 ya kita oke baru tinggal kita gunakan robot edit enak nih robotnya nah seperti ini hasilnya seperti ini ya guys sama tinggal kita akan ubah menjadi tiga dimensi eh 2 dimensi sorry tinggal kita pilih pilih new pilih ke tampelet metric terus pilih ke bawah paling bawah pilih yang iso edit ini tinggal kita oke disini banyak yang anak kecil ya guys ya ini terjalan juga nah disini kita lihat kertas ukuran berapa disini klik kanan masih edit dan disini kertas A3 ya guys saya gunakan ya tiketnya saya gunakan yang kanan ya apa kiri apa yang kanan bisa ya guys ya selain aja terus isonya kita tinggal edit dulu ini atiketnya disini mau edit apa juga terserah ya ya maksudnya nama contoh disini kliknya dua kali teknik eh ini nyapes dulu sorry teknik teknik nah ini udah ubah terus disini ada skalanya kalau biasanya nih skalanya udah satu-satu baru tinggal kita ambil yang tadi itu yang mana nih di base nya nah ini udah muncul ini ini skalanya satu-satu tinggal kita oke aja dulu kita save dulu yang tadi harusnya harus di save dulu ya guys ya nah terus tinggal kita tarik projeknya projeknya oke tinggal kita close dulu tinggal kita ambil lagi bagian atasnya nah seperti ini hasilnya terus kita blok dulu pindahin mana nih yang pindahnya nggak bisa dipindahin jadi kita seri seperti ini aja gerak nah kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi eh lihat apa kita kasih ukuran coba 88 tinggal apalagi nih disini kan ada masih belum disetting nih ukurannya masih ada koma nol-nolnya gimana nih disini pilih manager pilih assistant editor kita klik tunggu ada lemot guys kita pilih yang namanya dimension pilih yang bagian bawah klik dua kali nah disini kita lihat dulu di ini udah MM disininya centang hilangin coba kita besarin sini disininya kosongin dan disini juga kosongin terus kita ininya isinya kita milih MM disini kosongin juga nih nggak apa terus ininya oke dan kita lihat lagi disininya disini ketebalannya berapa bukan ya ini ketebalannya ini ini ketebalan kita kasih ya ketebalan ukurannya kita kasih disini sekitar 25 terus disini kasih warna oranye orangnya yang mana ini ini oke terus ini ketebalan ininya guys ya ini tembang garisnya apa ini ini ya lupa lagi nih nih xy nya oh ini ubah ininya ini ketebalan MM bukan terus tinggal kita lihat lagi ke nextnya disini kita akan cari sesuai yang ininya udah udah di atas jadi atas ininya udah di atas udah oke ininya kita balikin oke udah oke disininya kayak gini dan ininya kayak gini nih dan ininya kita oke nah ini sesuai ini aja ya guys ya sesuai eh biasa apa sesuai iso juga atau sesuai keinginan yang ini biar gampang satu dulu ininya coba kita satu-satu aja bisa tinggal kita down aja yes ininya udah ubah ya guys ya warnanya juga udah ubah cuma angkanya enggak diubah ya guys ya biar ketebalannya beda kan tinggal kita ukur lagi nggak bisa oh ini belum di klik 75 tinggal kita oke aja terus apalagi disini yang disininya ada nih ini kan kesamping ini kan yang lain tengahnya ininya oke tinggal kita lihat aja disininya ini nah kalau nggak bisa seperti ini aja ya terus ini nah kalau nggak bisa seperti itu aja ini ya ini ya bagian atasnya guys ya bagian atas ininya nah seperti itu aja ya cara oh ininya tiga dimensinya kita belum ya belum dibuat tinggal kita kesini aja please clean kita main menggunakan teman ini lagi kita klik disini yang mana nih itu yang mana ya intinya tadi itu yang mana yang ini bukan coba yang ini ah gimana milik sampingnya udah gini aja ya tinggal ininya pindahin nih apa kesini nah sini aja udah atau ini yang di-sharein lagi bisa di-block ininya kita drag ininya pindahin terus ukurannya seperti itu aja kemarin banyak yang nanya gimana cara cara membuat apa pdf-pdf katanya pdf-pdf mask ke pdf-pdf buat di tapi hitam putih ya pdf-nya nah ini kan A3 ya guys ya tinggal kita pilih kanan eh pojok kiri sorry tinggal pilih export tinggal ke pdf disini kita open dulu nah disini kita centang nih yang ininya nih centang tinggal kita oke kita pilih lagi oke lagi sorry ya kita save dulu jadi setnya dimana ya saya lupa nah nih hasilnya seperti ini udah muncul sendiri jadi udah hitam putih ya guys ya terus ketebalannya juga beda ketebalannya kalau disini kan otomatis ya ketebalannya itu yakni ketebalannya udah otomatis nggak usah diatur lagi tadi cuma ngaturnya cuma ngatur ukurannya doang garis ukurannya doang nah seperti ini ya guys ya hasilnya nah itu dia guys secara latihan buat outdoor outdoor desk pdf untuk latihan bagian pemula memakulah ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesalahan silahkan komentar kalau ada kesalahan silahkan komentar juga untuk memasukkan bagi saya sampai jumpa kembali guys selamat menikmati